We love you, Persebaya! We love you, Persebaya! We love you, Persebaya! We love you, we love you, we love you, we love you, Persebaya! Halo, sebelumnya, Assalamualaikum Wr. Wb. Kembali lagi ke channel Jiwa Bonek, channel yang menginformasikan berita terkait tentang Persebaya. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena setiap hari saya usahakan untuk upload berita terkait tentang Persebaya. Nah, untuk hari ini datang dari Marcelino Fernando. Dan terkait ini seperti ini. Kabar gembira memayungi Persebaya Surabaya. Tim Bajul Ijo bakal punya squad lebih utuh hingga kompetisi Liga 1 selesai. Marcelino Ferdinand yang mendapat panggilan tim Nas U19 dipastikan tetap berada di Persebaya Surabaya hingga kompetisi Liga 1 berakhir. Pelatih Persebaya, Adi Santoso, memastikan bahwa gelandang mudanya Marcelino Ferdinand tetap bisa bela Persebaya hingga akhir musim. Dan Kutaji menikapi seperti ini. Saya bicara sekitar 30 menit dengan Kut Sintayong. Saya sampaikan situasi-situasi Persebaya seperti apa. Dan Alhamdulillah beliau bisa memahami situasi kami. Jadi untuk sementara ini Marcelino akan tetap bermain untuk Persebaya. Saya sampaikan ke beliau. Selama kami masih ada kesempatan untuk juara, masih kami pakai Marcelino dan beliau sangat memahami. Saya sama sekali tidak akan mempersulit. Saya tahu situasi, tapi situasi kami ini tolong dipahami. Dan Kut Sintayong tidak ada masalah. Jadi situasi ini saya sampaikan supaya masyarakat juga tahu. Jadi kami tidak akan mempersulit Marcel ke tim Nas. Tidak ada. Kalau seumpama sudah selesai, pasti kami support semua. Pungkas Aji Santoso. Nah memang benar untuk Marcelino Ferdinand untuk musim ini benar-benar menjadi tulang Punggungnya Persebaya. Dia baru berusia 17 tahun, tapi menunjukkan kapasitasnya, kualitasnya di Liga Musim ini. Maka tidak ragu sementara Sintayong ini memanggil Marcelino ke tim Nas. Mergo melihat kapasitasnya seperti itu, benar-benar luar biasa itu. Jangan kena Sintayong ya. Sehingga pelatih-pelatih luar, sudah banyak yang melirik Marcelino Ferdinand untuk musim depan. Jadi Aji Santoso gak bakal kaget seumpama musim depan Marcelino ini pindah di klub lain. Terutama di klub luar Indonesia lah. Jangan seperti itu. Mergo dan kapasitasnya Marcelino baru 17 tahun. Saya ingin 17 tahun dibayangkan. Sudah menjadi pemain reguler di Persebaya. Dia sudah tampil sebanyak 20 kali dengan mencetak 7 asis dan 4 gol. Benar-benar luar biasa. Terus Aji Santoso yang dilokapasitasnya Marcelino ya selama bermain, dia bisa menguasai lapangan tengah. Skill individual luar biasa. Benar-benar bagus. Terus Maringono pasing-pasingnya juga benar-benar mantep lah. Jadi untuk lini tengah, seumpama Mok dan Marcelino benar-benar bikin tenang. Selain dia punya penyelesaian sing benar-benar bagus. Jadi untuk Marcelino, Kotaji punya apresiasi khusus untuk terkait dengan penampilannya selama iki. Sampai melu timnas ya benar-benar disayangkan. Mergo kondisinya Persebaya. Sekarang lagi benar-benar berpacu dengan tim-tim diatasnya. Untuk bersaing untuk meraih titel juara Liga 1. Jadi maka no, Kotaji tetap berusaha. Kotaji baru manajemen Persebaya berusaha mempertahankan Marcelino. Tetap neng Persebaya di seh. Sampai Liga ini benar-benar berakhir. Melihat run sentral Marcelino selama ini di Persebaya. Itu siapapun yang terbaik baik. Angguh Marcelino untuk kedepannya. Dan salam satunya li wani sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!